Untuk mengawali acara, mari kita membaca doa yang akan dipimpin oleh Bapak Muhammad Eksan, Ketua Bidang Hubungan Legislatif DPW Parbay Nasdem, Jawa Timur. Yang saya hormati Bapak Dr. Anies Rosy Baspedan, Pemimpin kita Presiden Republik Indonesia 2024-2029. Yang saya hormati Wakil Ketua DPP Partai Nasdem, Bapak Ahmad Ali. Yang saya hormati Ketua DPW Partai Nasdem, Jawa Timur, Bunda Jenit, beserta fungsionaris keluarga besar Partai Nasdem, Jawa Timur. Yang saya hormati Ketua Partai Demokrat, Jawa Timur, beserta keluarga Partai Demokrat, yang saya hormati Ketua PKS dan keluarga besar PKS. Yang saya hormati para relawan, para hadirin, hadirat, para ulama yang berbahagia. Marilah kita sejenah bermunajat kearibahan Allah SWT. Mudah-mudahan hajat kita semua dikabul olehnya. Al-Fatihah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 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 Ya Allah SWT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Turunkan ya Allah SWT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai Presiden Republik Indonesia. Ya Allah SWT. lapangkan dada seluruh penduduk Indonesia. untuk menerima Bapak Anis. memenuhi janji kemerdekaan. para penduduk dan menerima Bapak Anis. Jalan yang menerima Bapak Anis. yang menerima Bapak Anis. untuk menerima Bapak Anis. untuk menerima Bapak Anis. berubah segala keadaan. ubahlah keadaan yang terbaik kepada kami. ubahlah keadaan. mereka yang tidak menerima Bapak Anis. dapat menerima Bapak Anis. mereka yang membenci Bapak Anis. dapat mencintai Bapak Anis. mereka yang mengganjal Bapak Anis. memberikan jalan lapang kepada Bapak Anis. Ya Allah Ya Tuhan kami. berikanlah kami kekuatan untuk menangkan pemilu 2024 yang akan datang. Rabbana atina fi dunya hasanah wa fil akhiratasanah waqhina azaban nar Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin Al-Fatiha. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.